selamat pagi nah jadi jika teman teman datang ke kota palembang teman teman juga boleh mencoba untuk melihat salah satu museum yang cukup terkenal di kota palembang ini adalah museum sultan mahmud badaruddin 2 adalah museum peningkatan sebelum jadi daerah ini juga memiliki daerah heritage yang dijaga dan kemudian dikembangkan untuk menarik minat wisatawan dari dalam maupun dari luar negeri nah di kawasan ini kita juga bisa melihat ada peningkatan arca Ganesa wah ini luar biasa sekali nih tentu memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi sekali Ganesa diakini sebagai pribadi yang memiliki apa memerangi kebuduhan ya dan lebih kepada pendidikan nah di kawasan ini kita juga bisa melihat ada meriam ya peningkatan peningkatan bersejarah tentunya nah coba kita lihat dulu museumnya seperti apa dari dalam jadi teman-teman dari sumatera utara jika datang ke palembang untuk datang ke kawasan museum sultan mahmud badaruddin 2 nah jadi kita ditemani hari ini oleh bang Ibu cerita sekilas ya mengenai museum yang ada di palembang silahkan nah untuk isi dari museum ini sendiri itu sebenarnya kebanyakan tentang adat istiadat palembang sama tentang kesultanan palembang nah coh salah satunya ada ini ada guci-guci ini nah ini guci ini asli oh ini asli ya ini ditemukan di sungai musih oh ini ditemukan di sungai musih nah ini guci ini guci Cina oh dari Cina ya iya dari Cina ini ditemukan di sungai musih biasanya orang palembang itu yang percaya yang namanya mendulang mendulang? iya mendulang itu kayak mencari emas secara manual mencari pasir kayak gitu karena ini asli juga arca buddha ini juga asli nah ini biasanya untuk sembahyang ini biasanya untuk amat untuk agama buddha iya ini ditemukan di lemabang di halaman rumah warga lemabang itu masih daerah di palembang ini nah jadi ini ditemukan di dalam tanah ketika yang punya rumah itu lagi jangkul jangkul tanah ditemukanlah ini wow arca ini ini di sejarah ini udah berapa tahun lalu iya berapa ratus tahun lalu ini sekitar kerajaan Sriwijaya oh ini oh iya kerajaan Sriwijaya iya iya palembang ya iya kerajaan Sriwijaya kalau untuk museum ini sendiri itu dulunya namanya keraton Kutolamo jadi palembang itu dulu punya keraton nah jadi sekitar tahun 1821 dihancurkanlah keraton itu keraton Kutolamo itu dihancurkan sama Belanda terus sekitar tahun 1823 sampai 1825 dibangunlah rumah residen Belanda ini yang sekarang sudah jadi museum Sriwijaya jadi beda yang dari museum ini lebih ke kesultanan palembang oh ini lebih ke kesultanan palembang museum ini iya nah ini ini apa ini pak ini kisah ratus sinuhun ratus sinuhun nah ratus sinuhun ini adalah penulis kitab simbur cahaya iya merupakan untuk membuat undang-undang tertulis kayak gitu perpaduan antara hukum adat sama ajaran islam sama kesetaraan gender antara laki-laki sama perempuan oh seperti karting iya dia ibaratkan R.A. Kartinnya Sumsel perang Kutogawang nah jadi selain ada Keratung Kutolamo Palembang ada Keratung Kutogawang nah inilah Keratung Kutogawang ini diorama ini ini dihancurkan sama kayak yang tadi Keratung Kutolamo dihancurkan juga dihancurkan sama Belanda sekarang jadi PT. Pusri Pupuk Sriwijaya oh iya iya pantainya ini masih asli dari tahun 1823an nah terus ini ada Masjid Agung nah Masjid Agung ini masjid terbesar di kota Palembang masjid Agung ya iya Masjid Agung Sultan Mahmud Jayo Wikramo nah ini gambar pertama kalinya nih jadi dia masih kayak ada arsitektur arsitektur Cina karena iya karena Palembang itu Cina nya juga lumayan banyak di Palembang ini tapi Muslim iya kebanyakan Muslim jadi di Palembang ini Cina sama Muslim itu lumayan kuat jadi Palembang ini banyak orang dari Sriwijaya enggak karena Palembang ini ada yang namanya Kampung Kapitan iya Kampung Kapitan itu ada di seberang Ulu nah disitu dulunya ada yang namanya itu Cuahang Lim nah dia itu Saudagar Cina oke nah kalau ini ini adalah pakaian kebesaran kesultanan ini replika yang aslinya kita enggak punya mulai dari ini kayak baju kurung ya nah ini ada tanja kalau di Jawa itu Blankon kalau di Palembang itu tanja tanja berarti langsung ya kalau ini tanja songket berarti masing-masing budaya ini lah ya iya nah kalau yang ini ada tiga perahu miniatur ini perahu khas Palembang yang pertama itu bidar ini biasanya untuk acara 17 Agustus yang Lomba Gayung yang Lomba Gayung iya nah ini biasanya ada di Sungai Musi lombanya nah kalau yang perahu dagang ini ini biasanya untuk kayak warung terapung ini jual pempek makanan khas Palembang yang iya di uang 10 ribu yang kemarin nah ini beliau oh ini nah gambar daripada Sultan Mahmud Badar Ududua ya iya ada di uang kertas kira di 10 ribu wah suku sekali sampai di sifatnya nah nah berarti Sultan pernah juga diasingkan iya nah Sultan Mahmud Badar Ududua ini dia diasingkan ke Ternate jadi makamnya bukan di Ternate pak jadi makamnya eh bukan di Palembang maksudnya tapi di Ternate makamnya dia diasingkan sama Belanda karena kalah perang terus dia Sultan gak mau kerjasama sama Belanda karena dia sistemnya pemerintahan jadi sampai sekarang makam Sultan Mahmud Badar Ududua masih di iya masih di Ternate yang di Palembang ini makam Sultan Mahmud Badar Ududin satu kakeknya Jayawika kalau yang ini adalah peralatan makan khas Palembang namanya Ngidang Ngidang jadi biasanya Ngidang iya jadi biasanya untuk acara pernikahan sama hajatan kayak gitu terus untuk makanannya itu biasanya nasi minyak itu nasi khas Palembang nasi minyak sama lauknya Malbi Malbi itu kayak rendang nah kalau untuk yang sebelah kanan kiri ini ini adalah baju pengantin khas Palembang yang ini namanya Aesan Haji Palembang Cina oh yang mirip ya ada Chinese nah kalau yang sebelah sini ini Aesan Gede Aesan Gede iya ini Palembang Jawa karena Palembang itu ada iya Palembang ini ada Jawa-Jawanya juga karena ada orang Jawa yang datang ke Palembang sampai Kraton juga ada ini ya kan yang ini ini adalah pelaminan pernikahannya Palembang jadi ini adalah pelaminannya dulu kalau sekarang udah enggak lagi kayak gini jadi lebih bagus lebih modern sekarang udah ke modern ya iya ini artistik ya iya kalau ini kamar pengantin kalau sebelah kanan oh begini kan dulu kamar pengantin ya dikiliasi semua ya nah ini kamar pengantin khas Palembang dulunya jadi kayak gini kamar pengantinnya nah ini miniatur ya miniatur rumah adat Palembang namanya itu rumah limas rumah limas iya jadi dulu satu keluarga tinggal disini semua Pak cucu cicit nenek iya orang tua nenek ini adalah alatan songket jadi Palembang itu terkenal sekali yang namanya songket kain songket ya iya songket Palembang iya songket Palembang nah jadi dulu perempuan Palembang itu harus bisa bikin songket itu adalah salah satu syarat buat menikah kalau mereka enggak bisa buat songket dulu bisa menikah keren keren nah ini kuningan ini biasanya untuk pembuatan kui-kui khas Palembang contohnya kui maksuba terus kui 8 jam sama kui gunjing sama untuk pemanggang kemplang ini alat musik Tanjidor biasanya Tanjidor itu Tanjidor? iya biasanya buat ngedampingi kayak drama-drama kolosal itu drama khas Palembang namanya Dulumuluk iya oke ini yang informasi dapat kita sampaikan dari Museum Sultan Mahmud Badaruddin II yang ada di kota Palembang terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan perjalanan ini memberikan manfaat kepada kita semua juga cerita mengenai museum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh